Ilmu pedang pengejar roh jilid 5. Mendengar suara dan bentuk wajahnya, Lu Yew Eowon seperti pernah bertemu dengannya, tapi dia tidak ingat. Entah mengapa wajah Lu Yew Eowon memerah dan bertanya, siapakah kau? Orang itu tertawa dan menjawab, Nona benar-benar pelupa, kita baru saja berpisah dua hari yang lalu dan Nona sudah melupakanku. Tiba-tiba Lu Yew Eowon teringat sosok tubuh pengemis itu. Lu Yew Eowon tertawa dan berkata, ternyata kau, aku lupa menanyakan namamu. Kau sudah lihat dengan jelas, siapa aku ini? Tiba-tiba dari punggungnya dia mengeluarkan pedang panjang dan melemparkan ke pohon penus di mana tadi dia bersembunyi. Pohon sebesar tangan itu tumbang ke bawah. Dia melayang dan menyambut pedang yang telah menebang pohon itu. Kemudian dia turun ke tempat tadi dan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya. Melempar pedang kemudian meloncat, lalu menyambut pedang dan turun ke tempat asal. Gerakannya cepat, bersih dan indah. Nafasnya tenang dan hatinya pun terasa santai. Dia berdiri tegak di sana. Lu Yew Eowon tahu gerakan tadi adalah gerak ciri hasil musilat dari perguruan mereka, karena gerakan indah dan aneh itu memerlukan tenaga besar membuat ilmu ini sulit untuk dikuasai. Jika ada orang yang berhasil menguasai jurus ini dengan begitu sempurna maka dia pasti adalah pesilat tangguh di perguruan mereka. Lu Yew Eowon berteriak dan berkata, kau adalah King Sanke, Ma Zhaoling. Sudah beberapa hari dia merasa tidak enak hati, sekarang dia tidak bisa menutupi perasaan gembiranya lagi. Benar, aku adalah Ma Zhaoling, adik benar-benar bisa melihat. Lu Yew Eowon memberi hormat dan berkata, Lu Yew Eowon memberi hormat kepada kakak. Kata Ma Zhaoling, aku sudah menasihati adik supaya tidak perlu pergi ke Yew Kuan Kuan, sekarang kau merasa sias ya bukan? Lu Yew Eowon dengan manja berkata, kakak tidak memberi tahu identitasmu, bagaimana aku bisa tahu siapa kakak ini? Lalu Lu Yew Eowon bertanya, selama dua hari ini kakak pergi kemana? Ke Baima Sengzuang, Wisma Baima, tidak disangka keadaan di sana begitu kacau balau dan berat, terpaksa aku kembali untuk menunggumu. Hati Lu Yew Eowon bergetar dan dia berkata, apakah di Wisma sudah terjadi perubahan? Bagaimana keadaan ibuku? Yang kau tanyakan itu adalah tiba-tiba Ma Zhaoling sadar, Lu Yew Eowon sama sekali. Tidak mengetahui bahwa Zeng Yew dan Su Yew Zhao sudah bersekongkol dengan Yien Sanwumo. Sementara ini dia tidak akan memberi tahu kepada Lu Yew Eowon. Dia hanya menyampaikan hal mengenai kematian Chen Kuai. Belum habis dia berkata, Lu Yew Eowon sudah berteriak, apa yang kau katakan, kakak Chen kenapa? Dia mati di bawah telapak Iwan Yew Eowon. Dengan histeris Lu Yew Eowon menangis dan berkata, kakak Chen, kau tega meninggalkanku. Selama beberapa hari ini musibah datang berturut-turut, air matanya sudah kering. Dengan sedih dia bertanya, kakak Ma, siapa yang sudah membunuhnya? Ma Zhaoling melihat dia dengan sedih, dalam hati dia juga merasa tidak enak. Dia menarik nafas dan berkata, dia adalah pengurus Wisma by Ma Zeng Yew. Lu Yew Eowon terpaku dan berkata, apakah Zeng Yew bisa mengeluarkan jurus Yuan Yeen Zeng? Ma Zhaoling tertawa kecut dan menjawab, dia bisa melakukannya dan ilmunya berada di atas Yeen Sanwumo. Kata Lu Yew Eowon dengan cemas, apakah ibuku sudah dibunuh olehnya? Ma Zhaoling ingin mengetahui keadaan Wisma, dia ingin memberitahu semua hal kepada Lu Yew Eowon, tapi Ma Zhaoling juga ada rasa khawatir. Mungkin bila semua begitu tiba-tiba diberitahukan kepada Lu Yew Eowon, dia tidak akan bisa bertahan menghadapi perubahan ini. Dia tampak ragu, kemudian berkata, bagaimana keadaan ibumu, aku tidak begitu jelas mengetahuinya, sebentar lagi kau akan bertemu dengan dia. Tapi Wisma by Ma sudah bukan Wisma by Ma yang dulu lagi. Bila kau kembali ke sana, kau juga harus berhati-hati. Lu Yew Eowon mendengar kata-katanya, dia merasa aneh dan curiga. Walaupun menaruh curiga, dia tetap mengangguk. Bulan tergantung tinggi di atas langit dan angin berhembus sangat dingin. Sudah pukul 2 dini hari, Ma Zhaoling dan Lu Yew Eowon sudah memakai baju ketat berwarna hitam-hitam. Dengan ilmu meringankan tubuh, diam-diam mereka sudah menuju Wisma by Ma karena Lu Yew Eowon mengkhawatirkan keadaan ibunya, hatinya berkobar-kobar seperti api. Ilmu meringankan tubuhnya dipakai sebisa mungkin. Dia hanya merasa gunung, batu, pohon dengan cepat berlalu di belakangnya. Tapi begitu melihat Ma Zhaoling, hatinya menjadi santai dan nafas pun menjadi tenang. Dengan santai dia mengikuti Ma Zhaoling. Lu Yew Eowon sangat kagum dan berpikir, umurnya paling-paling 1-2 tahun di atasku, tapi ilmunya seperti bumi dan langit. Bagaimana paman guru bisa mengajar orang ini? Hanya sebentar saja mereka sudah tiba di pagar Wisma by Ma. Lu Yew Eowon baru saja ingin meloncati tembok masuk, tiba-tiba Ma Zhaoling menghadang di depan. Dia terpaku sebentar, melihat ada dua pisau terbang seperti petir meluncur ke arah mereka. Tapi dengan cepat Ma Zhaoling dengan jurus dua naga mencakar, sepasang tangannya bersamaan keluar dan menjepit pisau terbang. Kemudian dia menggetarkan tangan melemparkan kembali dua pisau terbang itu. Sekarang Lu Yew Eowon baru melihat di balik pohon ada sesosok bayangan orang. Orang itu mengira ilmu pisau terbangnya sudah sangat mahir, dia yakin musuhnya pasti roboh dan mati, tidak disangka begitu dia muncul, dua kilauan sudah seperti kilat meluncur kembali ke arahnya. Karena tidak siap, dua pisau sudah menancap di pundaknya. Dia menahan rasa sakit dan ingin kabur, tapi sayang orang itu sudah. Ma Zhaoling dengan tangannya sebagai pengganti pedang, hanya dalam satu jurus dia sudah menotok nadi di leher orang itu. Badan yang besar langsung roboh. Begitu diteliti, ternyata orang ini adalah Zou Qingyun. Walaupun telapak tangan kanannya sudah tidak ada, tapi tangan kirinya yang mahir ilmu pisau terbang tetap ada. Kata Ma Zhaoling dengan dingin, di kotak Xinjiang, aku sudah melepaskanmu, tapi kau tidak mengubah kelakuanmu. Kali ini jangan menyalahkanku. Lu Ye Uewon menyusul Ma O Zhaoling, begitu melihat orang itu adalah Zhaoling Yun dengan marah dia berkata, Kak, tidak perlu banyak bicara lagi. Tiba-tiba pedang panjangnya sudah ditusukan ke dada Zhaoling Yun, darah bermunkratan kemana-mana. Ma Zhaoling menarik nafas dan berkata, Adik, mengapa kau begitu tergesa-gesa, aku belum menanyakan bagaimana keadaan Wisma Baima, tapi kau sudah. Lu Ye Uewon tahu dia terlalu tergesa-gesa. Rasa malu membuat wajahnya menjadi merah, dia berkata, mengapa kau tidak memberitahuku dulu? Ma Zhaoling mendengar bantahan Lu Ye Uewon, dia hanya bisa tertawa kecut. Kemudian mereka meloncat melewati dinding, lalu berjalan ke halaman belakang. Dari balik semak-semak terdengar ada suara. Begitu melihat kesana ternyata itu adalah suara seekor anjing yang dengan diam-diam berjalan menghampiri mereka. Ma Zhaoling tahu anjing itu sangat galak dan juga gesit. Kadang-kadang seekor anjing lebih liai dari seorang persilat. Ini sama sekali tidak boleh dipandang dengan enteng. Tangan kanannya memegang pedang, tapi Lu Ye Uewon dengan suara ringan memanggil, Hu Zi, hari mau, ini aku, cepat kesini. Anjing itu mengenal Lu Ye Uewon. Melihat Lu Ye Uewon memanggilnya, sikap galaknya segera berubah. Dengan senang dia mendekat dan menggosok-gosokkan tubuhnya ke baju Lu Ye Uewon. Dia sangat jenak. Ma Zhaoling melihat keadaan itu, dia juga ikut tertawa. Sekarang Lu Ye Uewon percaya apa yang pernah dikatakan oleh Ma Zhaoling. Dia sekarang sangat hati-hati, begitu dia menyuruh hanjing itu pergi, dia menuntun tangan Ma Zhaoling. Hanya melewat sudut tembok dan tempat gelap menuju ke halaman belakang. Menurut perkiraan Lu Ye Uewon, Wisma Baima sudah diambil alih oleh Zheng Ye U dan YIN Sanwomo. Dia harus cepat menolong ibunya. Dia sangat hafal dengan jalan-jalan di Wisma Baima. Mereka dengan lancar tiba di halaman belakang. Hanya dalam waktu singkat mereka sudah berada di bawah loteng. Lu Ye Uewon ingin menaiki tangga, tapi Ma Zhaoling segera melarangnya. Dengan suara kecil Ma Zhaoling berkata, adik, lebih baik kita berhati-hati. Tadinya Lu Ye Uewon tidak menanggapi omongan Ma Zhaoling, tapi kemudian dia menurut juga apa yang dikatakan oleh Ma Zhaoling. Dengan cepat dia naik ke atas atap. Kedua kakinya dia kaitkan di sisi atap dan badan tergantung ke bawah. Dengan care seperti itu dia bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam kamar. Ma Zhaoling berada di belakang untuk menjaga dia. Lu Ye Uewon melihat kamar ibunya tidak ada yang aneh. Baru saja dia ingin menyalahkan Ma Zhaoling karena terlalu banyak curiga, tapi dia melihat, begitu kelambu tempat tidur dibuka, muncul seorang laki-laki yang bangun dari tempat tidur. Dengan baju tidak kerapi dia turun dari ranjang, orang itu adalah pengurus Wisma Baima Zeng Ye U. Lu Ye Uewon mengira Zeng Ye U menguasai ibunya dengan ilmu silap tinggi, dia marah dan berkata, Penjahat, kau sangat berani. Dengan jurus burung walet, dia sudah memecahkan jendela dan langsung masuk ke dalam kamar. Dengan pedang dia menusuk ke jalan darah Zeng Ye U beberapa kali. Zeng Ye U baru selesai bermain di pelukan Su Ye U Zha U, dia merasa puas dan ingin mengambil teh untuk minum, tiba-tiba ada pedang yang menyerang membuat dia sangat terkejut. Dengan cepat kedua telapatnya segera membuat angin, memaksa pedang Lu Ye Uewon miring ke sisi juga mundur beberapa langkah. Su Ye U Zha U melihat putrinya masuk dengan suara ingin membunuh. Dia kaget, dia hanya mengambil mantel dan berkata, Anak Wan, berhenti. Lu Ye Uewon melihat ibunya seperti itu, dia bertambah marah lagi. Dia membentak Su Ye U Zha U dan berkata, Ibu, jangan ikut campur. Pedang Lu Ye Uewon lebih galak lagi menyerang Zeng Ye U. Meskipun ilmu Zeng Suan Ye I En Zeng sangat tinggi, tapi dia tidak tega menyerang Lu Ye Uewon. Dia segera mundur. Keadaan ini membuat dia menjadi kalang kabut. Dia melihat di tembok tergantung sebuah pedang panjang. Dia mengambil pedang itu, dengan beberapa jurus dia menahan serangan Lu Ye Uewon dan berkata, Anak Wan, dengarkan aku. Lu Ye Uewon sangat marah, mengeluarkan jurus yang sangat ganas. Dia hanya menyerang, tapi tidak melindungi diri. Biarpun Zeng Ye U memegang pedang yang panjang, tapi dia tetap dibuat Lu Ye Uewon berputar-putar di dalam kamar. Hal sudah terjadi seperti itu, Su Ye U Zha U tidak bisa menjelaskan kepada putrinya. Dengan tergesa dia membawa golok yang tersimpan di sisi ranjang dan berteriak, Anak Wan, hentikan dulu. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Tapi Lu Ye Uewon tidak mendengar perkataan ibunya. Dengan jurus Zui Hun Duo Ming Jian, pedang pengejar roh, dia terus menyerang Zeng Ye U, keadaan ini sangat membahayakan. Tiba-tiba di belakang mereka ada yang tertawa dingin. Begitu Su Ye U Zha U melihat ke arah suara itu, di dalam kamar sudah ada seorang pemuda yang berbaju hijau. Wajahnya tampan, tubuhnya gagah, pembawaan anluwes, dan ringan. Su Ye U Zha U terpaku dan membentak, siapa kau? Pemuda itu adalah Ma Zhao Ling. Tadi di luar jendela dia melihat Lu Ye Uewon mengayunkan pedang dengan lancar, ilmu Zui Hun Duo Ming Jian pun tidak salah dia jalankan, tapi tenaganya tidak cukup, sulit untuk mengalahkan musuh. Walaupun Zeng Ye U hanya bertahan dan mundur, terus-menerus tapi dia terlihat sangat tenang, ini sudah membuktikan bahwa ilmu silatnya lebih tinggi beberapa kali lipat dari Lu Ye Uewon. Ma Zhao Ling merasa aneh, dalam hati dia berkata, kelihatan hal ini pasti ada penyebabnya. Dia melihat Su Ye U Zha U memegang golok. Golok dipegangnya dengan tepat. Ma Zhao Ling sudah tahu bahwa Su Ye U Zha U pun bukan orang yang hanya bisa ilmu silat. Dia tahu Su Ye U Zha U pasti tidak akan membunuh Lu Ye Uewon. Tapi sekarang sudah waktunya dia muncul. Begitu Su Ye U Zha U bertanya, dia menjawab dengan dingin, kau tidak pantas menanyakan siapa aku ini. Perempuan Jalang, kau melindungi kekasih gelapmu, apakah harus putrimu sendiri yang membunuh kalian? Kemarahan Su Ye U Zha U dilimpahkan kepada Ma Zhao Ling. Dengan ganas dan tanpa ampun dan menyerang Ma Zhao Ling dengan kedua golok dan mengurung Ma Zhao Ling. Ma Zhao Ling adalah murid terbaik dari Big Su Yuan Chen. Guru sangat liai, murid pun tidak kalah jauh. Kali ini dia sudah salah perhitungan, dia mengira Su Ye U Zha U hanya mempunyai ilmu silat biasa-biasa saja, tapi tidak disangka ilmu goloknya begitu tinggi. Dia hanya terpaku sebentar, segera mengganti jurusnya. Dengan kedua pedang dan menyerang ke tangan Su Ye U Zha U. Kedua pedang Ma Zhao Ling dengan tepat dan cepat menyerang dan juga bertahan. Su Ye U Zha U terkejut, segera tangannya ditarik. Dia juga mundur dua langkah dan membentak. Kau juga memakai ilmu Zui Hun Duo Ming Jian, Apakah kau adalah murid Big Su Yuan Chen? Jawab Ma Zhao Ling tertawa dingin, kau benar-benar sangat paham dan mengerti. Ilmu golokmu membuktikan bahwa kau benar-benar murid YIN San Laomo. Su Ye U Zha U sudah tahu bahwa Ma Zhao Ling mengetahui identitasnya. Dia marah dan membentak. Kalau benar, kau mau apa? Dengan marah Ma Zhao Ling berkata, Kalau begitu paman guru lu pasti terluka di tanganmu, mengakulah. Kata-katanya belum habis Ma Zhao Ling dengan jurus yang lihai mulai menyerang, satu demi satu jurus dikeluarkan dan semakin ganas. Kedua golok Su Ye U Zha U terus bertahan. Mereka bertarung dengan sengit. Ilmu silat Su Ye U Zha U tidak jelek, dia sudah beberapa tahun hidup bersama Lu Ye I Feng. Dia sangat mengerti Zui Hun Duo Ming Jian Fa, tapi karena serangan Ma Zhao Ling begitu kencang, dia terdesak mundur hingga keluar pintu. Dia merasa kiri kanan depan belakang semua terdapat pedang musuh. Su Ye U Zha U tidak berani menggerakan kakinya. Dalam hati dia terus berkata, apakah nyawaku akan melayang saat ini juga? Pengurus Wisma Baima Zeng Ye U sekarang terpaksa harus menunjukkan jati diri yang sebenarnya, nama sebenarnya adalah Sen Ye U. Orang-orang di dunia persilatan menjulukinya dengan sebutan si Sempo Adewa. Dia bersama dengan si tangan racun Guan Ye I En Su Ye U Zha U adalah murid Ye I En San Laomo. Sewaktu masih di perguruan, mereka sudah saling mencintai. Karena Laomo Murongkai juga ingin memiliki Su Ye U Zha U, maka mereka berdua melarikan diri dari perguruan dan bersembunyi di tempat terpencil. Karena takut Ye I En San Laomo mengejarnya, maka dah menyembunyikan dirinya di dalam kelompok pedagang kemudian berdagang untuk mencari nafkah. Entah dari mana, Murongkai bisa mengetahui keberadaan Sen Ye U. Dia menyuruh Ye I En San U Mo mencegat dan membunuhnya, tapi saat itu dia bertemu dengan Lu Ye I Feng. Untuk menghindari bencana, dia mengganti namanya menjadi Zeng Ye U dan berlindung di bawah perlindungan Lu Ye I Feng. Begitu melihat harta benda Lu Ye I Feng begitu banyak, timbul nafsunya ingin memiliki semuanya, dia juga memaksa menikahi adik angkat Su Ye U Zha U yaitu Lu Siu Yan, demi harta benda dia rela mengorbankan Su Ye U Zha U supaya menjadi istri muda Lu Ye I Feng. Tapi ilmu silat Lu Ye I Feng sangat tinggi, ketiga putra dan kedua muridnya juga bukan pesilat biasa. Dalam jangka pendek dia tidak bisa melaksanakan rencananya. Hari demi hari dia lalui sambil menunggu waktu yang tepat. Untuk Lu Ye I Feng kecanduan berlatih ilmu silat, dia tidak begitu mementingkan hubungan suami-istri, karena itu Su Ye U Zha U dan Zeng Ye U sering bertemu juga sering berhubungan intim. Semenjak Ye I En San Lao Memurongkai meninggal, Sen Ye U bersekongkol dengan Dewa Kematian 6 Jari, Guo Sil Wu, sedikit demi sedikit mereka memangkas sayap Lu Ye I Feng. Walaupun tidak sulit, tapi membutuhkan waktu 10 tahun lebih. Lama-lama dia takut Lu Xiu Yan membuka kedoknya, hal ini menjadi peringatan kepadanya bahwa dia harus bergerak dengan cepat membereskan Lu Ye I Feng. Secara kebetulan Ye I En San Wu Mo begitu lancar membunuh putra dan murid Lu Ye I Feng, membuat Sen Ye U merasa tidak ada penghalang lagi. Sama dengan oh 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 sama dengan. Sebetulnya dengan ilmu Zui Hun Duo Ming Jian, dalam beberapa jurus Ma Zhao Ling bisa mengambil nyawa Su Ye U Zha U, tapi dia berpendapat, walau bagaimanapun Su Ye U Zha U adalah ibu dari Lu Ye U E Wan, dia tidak tega untuk membunuhnya. Setelah dia berpikir seperti itu dia hanya menendang. Menendang Su Ye U Zha U sehingga jatuh beberapa meter. Karena tendangannya mengenai urat nadi kaki, begitu Su Ye U Zha U terjatuh, dia tidak bisa segera bangun. Di luar sudah terdengar sangat kacau dan ramai kemudian bercampur dengan suara siulan yang aneh. Kemudian para penjaga rumah berdatangan. Mereka melihat nona mereka berkelahi dengan pengurus Wisma yang masih mengenakan baju yang tidak rapi. Mereka terpaku, tidak ada yang berani maju dan bergerak. Begitu suara siulan aneh itu berhenti, si enam jari, Guo Si Luo sudah membawa Ye U Wen Bing dan Ye U Wen Huan masuk ke kamar. Begitu mereka mendengar nama Ma Zhao Ling, mereka sama sekali tidak berani mendekat. Mereka bersama-sama mendekati Lu Ye U E Wen. Guo Si Luo mementak, Kakak, gadis ini biar kami yang menghadapi. Sen Ye U melihat Su Ye U Zha U terluka, dia ingin menolong tapi Lu Ye U E Wen mengira Sen Ye U ingin membunuh ibunya, dia segera mengayunkan pedang, sasarannya adalah jalan darah yang mematikan. Tangan Ye U Wen Huan yang berhasil dilukai oleh Lu Ye U E Wen, sampai sekarang belum sembuh. Sekarang saat dia bertemu kembali dengan Lu Ye U E Wen, dia merasa sangat marah. Dengan gerakan cepat dan menyerang ke pinggang dan pundak Lu Ye U E Wen dengan kaitnya. Karena Lu Ye U E Wen sedang bertarung dengan Sen Ye U, dia tidak melindungi posisinya dari serangan arah lain. Kait yang bergerak sudah membawa hembusan angin kencang kemudian menyerang Lu Ye U E Wen. Sen Ye U berteriak, jangan melukai putriku. Suara Sen Ye U belum selesai, sudah mendengar suara teriakan yang keras dan darah langsung bermunkratan. Sebilah pedang panjang sudah masuk ke pundak kiri Ye U Wen Huan dan keluar dari pundak kanannya. Tubuh Ye U Wen Huan yang besar pun terjatuh. Ternyata Ma Zhao Ling melihat musuh begitu banyak dan pihaknya berjumlah sedikit. Guo Si Luo dan yang lainnya sudah tidak mau menurut aturan dunia persilatan lagi. Mereka beramai-ramai mengepung adik seperguruan. Dia marah dan mengeluarkan serangan ganas. Ye U E Wen Huan pun segera mati di bawah pedangnya. Begitu Ye U E Wen Huan mati, Ma Zhao Ling membawa pedang yang bernoda darah itu dan mulai menyerang Guo Si Luo. Perubahan yang terjadi begitu cepat seperti kilat, membuat orang menjadi kaget dan berdiri dalam keadaan bengong. Sen Ye U pun kaget hingga terpaku. Lu Ye U E Wen mengambil kesempatan ini, dia terus menyerang Sen Ye U. Dengan jurus tabib bodoh berobat, dia menyerang Sen Ye U. Sen Ye U tahu bagaimana kelihayan jurus ini. Dia mundur beberapa langkah tapi tidak disangka Lu Ye U E Wen mengganti jurusnya dengan jurus Dewa Kematian Melempar Pena. Dia melepaskan pedangnya seperti senjata rahasia. Karena tidak sempat menghindar lagi pundak kiri Sen Ye U akhirnya terkena tusukan pedang dan darah pun bermunkratan. Sen Ye U marah dan berkata, Anak Durhaka, kau berani melukai ayah kandungmu. Begitu Lu Ye U E Wen mendengar Sen Ye U mengatakan bahwa dia adalah ayahnya, Lu Ye U E Wen bertambah marah lagi. Tapi pedang sudah dilepaskan olehnya. Dengan tangan kosong benar-benar sulit menahan serangan Sen Ye U. Lu Ye U E Wen terdesak mundur. Mazow Ling melihat keadaan seperti itu, dengan cepat dia berlari ke sisi Lu Ye U E Wen dan berkata, Adik, sambutlah pedang ini. Pedang itu adalah pedang pusaka Ye U Kuan Guan. Memotong besi seperti memotong tanah. Karena Bik Su Yuan Chen sudah memerintahkan Mazow Ling agar membantu Wisma Baima, maka pedang ini dipinjamkan kepadanya. Sekarang tangan Lu Ye U E Wen telah memegang pedang pusaka Ye U Kuan Guan, seperti seekor harimau yang bertambah dua buah sayap. Dia bertarung lagi dengan Sen Ye U. Walaupun Sen Ye U bersembunyi di Wisma Baima cukup lama dan dia secara sembunyi-sembunyi memelajari ilmu Zui Hun Duo Ming Jin Fa, tapi dia tidak benar-benar seluruhnya paham, sekarang saat ini dia sudah terluka. Karena itu dia hanya bisa bertarung secara seimbang dengan Lu Ye U E Wen. Mazow Ling yang sudah memberikan pedang kepada Lu Ye U E Wen. Dia berjalan mengelilingi bangunan, kemudian dari salah seorang penjaga rumah yang tampak masih terbengong-bengong, dia mengambil sedilah pedang. Dengan jurus lima setan melempar garpu, pedangnya sudah meluncur keluar. Ye U E Wen Bing yang sedang membereskan mayat adiknya tiba-tiba mendengar suara senjata yang tertiup angin dan tampak kilauan putih seperti petir datang ke arahnya. Rohnya merasa melayang, nyawanya terancam sekali. Untung Guo Si Luo yang sejak tadi mengawasi keadaan itu sama sekali tidak bisa mengambil keuntungan. Dia juga tidak bisa ikut bertarung, dia berada di sisi mayat Ye U E Wen. Dia melihat pedang melayang ke arah mereka, segera dia mengayunkan pedang menyapu pedang itu hingga terjatuh. Segera dia berteriak, Pendekarma, kami mengaku kalah. Harap pendekarma mau melepaskan kami. Sebenarnya Ma Zhaoling juga tidak ingin membunuh, tapi dia juga takut bilalu Ye U E Wen dirugikan. Sekarang setelah mendengar kata-kata Guo Si Luo, dia segera menjawab, kalau begitu, kalian pergilah. Guo Si Luo berterima kasih. Kemudian dia bersama dengan Ye U Wen Wen pergi membawa mayat Ye U E Wen Bing. Walaupun Su Ye U Zha U sudah terluka, tapi dia sangat sadar. Melihat keadaan yang terjadi di sana, dia tahu bila mereka terus bertarung Sen Ye U akan terbunuh. Dia sudah tidak ingat dengan rasa malu lagi, dengan sekuat tenaga dia berteriak, Anak Wan, jangan bertarung lagi. Dia adalah hayah kandungmu. Awalnya Ma Zhaoling hanya curiga. Sekarang begitu terbukti, dia malah tidak tahu apa yang harus dilakukan olehnya. Lu Ye U E Wen juga bengong, dia berhenti menyerang, dia berpikir, ibu tidak tahu malu ayah baru saja meninggal, dia sudah berani mencintai orang lain, mungkin ini hanya untuk melindungi orang jahat ini. Dia melihat Sen Ye U hanya terpaku diam di tempat. Lu Ye U E Wen bertambah marah lagi, dia langsung menusuk ke dada Sen Ye U. Karena Sen Ye U tidak konsentrasi, melihat Lu Ye U E Wen menusuk ke arahnya dengan pedang, dia hanya menahan dengan pedang. Dia lupa bahwa-bahwa pedang yang dipegang oleh Lu Ye U E Wen adalah pedang pusaka. Begitu kedua pedang itu beradu, pedang yang dipegang pun terputus dan potongannya jatuh, terlihat pedang yang berkilau lagi sudah menusuk ke dada Sen Ye U, darah pun mengalir dari dada Sen Ye U. Sen Ye U menahan rasa sakit, dengan sedih dia berkata, anak Wan, aku bersalah. Kepadamu, kau, sudah, membunuhku. Dia roboh kemudian mati. Su Ye U Z H U melihat Lu Ye U E Wen sudah membunuh Sen Ye U. Dia terpaku kemudian menangis sejadi-jadinya. Dosa, benar-benar dosa. Walaupun dia bersalah, tapi dia tetap ayah kandungmu. Kau, mengapa kau membunuh dia? Dia menangis sambil mendekati Lu Ye U E Wen dan berteriak, sekalian bunuh juga aku. Lu Ye U E Wen melihat keadaan itu dengan diam terpaku, akhirnya dia percaya bahwa Sen Ye U benar-benar ayah kandungnya, tapi dia juga malu dengan kelakuan ibunya, apalagi saat ini di sana ada Ma Zhaoling dan pelayan-pelayan Wisma Baima, dia merasa lebih malu lagi. Dia menangis dan berkata, jelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Ma Zhaoling melihat keadaan di sana, dia menyuruh pelayan-pelayan itu keluar dari kamar. Dengan terpatah-patah Su Ye U Z H U menceritakan semuanya. Karena Sen Ye U menginginkan harta benda Wisma Baima, pada waktu dia sudah menjadi pengurus Wisma, dia menjadikan Su Ye U Z H U yang pada waktu itu sedang hamil muda menjadi istri Lu. Belum habis ceritanya, Lu Ye U E Wen sudah marah membentak. Kenapa kalian bisa melakukan perbuatan yang rendah seperti ini? Lu Ye U E Wen sedih dan menangis sejadi-jadinya. Su Ye U Z H U melihat putrinya yang tidak mau memaafkan ibunya, dengan putus asa dia hanya bisa menangis, lebih baik aku mati saja. Dia mengangkat tangannya dan memukul ke arah kepalanya kemudian roboh. Lu Ye U E Wen terkejut. Dia tahu karena malu ibunya bunuh diri. Dengan menangis dia berkata, kalian semua harus mati, mati di tanganku, aku yang membunuh ayah kandung juga membuat ibuku bunuh diri. Aku malu hidup di dunia ini. Ibu, kau jangan cepat pergi, tunggulah putrimu ini. Kedua matanya dipejamkan, pedang sudah mendekat kepada lehernya. Tapi pada waktu itu juga ada bayangan yang bergerak cepat seperti burung masuk lewat jendela. Suatu tenaga seperti angin besar sudah mendorong tangannya. Pedang panjang itu pun terjatuh ke lantai. Dalam hembusan angin yang kencang itu, Lu Ye U E Wen terdorong mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Dia membalikan badannya untuk melihat, Ma Zhaoling sudah berada di sisinya. Lu Ye U E Wen marah, kau, kau kenapa? Dengan santai Ma Zhaoling menjawab, tidak apa-apa, kau satu perguruan denganku, melihat keadaanmu seperti ini, sudah tentu aku harus menolongmu. Ini adalah urusanku, aku tidak mau kau ikut campur. Kata Ma Zhaoling, aku memang tidak mau ikut campur urusan keluargamu, hanya tolong jelaskan kepadaku mengapa kau harus bunuh diri. Apakah kau benar-benar tidak tahu, mereka adalah ayah dan ibu kandungku? Sekarang mereka sudah mati di tanganku, apakah aku masih berharga hidup di dunia ini? Kata Ma Zhaoling, itu adalah jalan yang sudah mereka pilih, bukan kesalahanmu. Tiba-tiba Ma Zhaoling mencium bau benda terbakar, dia berlari ke arah jendela untuk melihat keadaan di luar. Ternyata Wisma sudah terbakar di beberapa tempat. Ma Zhaoling terkejut. Dia tahu ini adalah ulah orang-orang yang sengaja membakar. Ini bukan hal yang baik. Dia berteriak, Adik, Wisma sudah terbakar, mari kita pergi dari sini. Lu Ye Uewon mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar sedih dan dia berkata, Bakar saja. Bakar, habiskan semuanya, habiskan semua kotoran dan dosa ini. Ma Zhaoling tahu bagaimana pukulan batin ini terhadap perasaan Lu Ye Uewon yang terlalu berat. Dia tidak akan pergi meninggalkan tempat ini. Ma Zhaoling sedikit ragu, kemudian menotok Lu Ye Uewon dan dengan cepat dia sudah menenteng Lu Ye Uewon meninggalkan tempat ini keluar melewati jendela. Sekeliling bangunan sudah habis terbakar, bau asap menusuk hidung. Keadaan ini sangat buruk dan berbahaya. Ma Zhaoling dengan ilmu meringankan tubuhnya yang paling cepat, dia tidak memperhatikan ke arah pelayan-pelayan yang sedang ribut di sana. Hanya dalam waktu singkat mereka sudah berada di luar Wisma. Begitu Ma Zhaoling menggendong Lu Ye Uewon keluar dari lautan api, ada seseorang yang turun dari dinding Wisma yang tinggi itu. Dia seperti setan lari ke gunung kecil itu, kakinya sedikit pincang tapi larinya sangat cepat. Di depan adalah bentangan hutan. Dia menghentikan langkahnya dan membalikan badan untuk melihat. Wisma Baima sudah menjadi lautan api. Wajahnya tersenyum, senyum puas, dia adalah Chu Zeng. Di sisi hutan terlihat ada dua ekor kuda yang terikat. Di sisi kuda berdiri seorang anak. Melihat Chu Zeng, dia tertawa dan berkata, Paman Chu, api membakar bangunan dengan sangat baik. Wajah Chu Zeng sangat senang, dia berkata, di dalam Wisma terdengar sangat kacau, aku juga tidak tahu apa yang sudah terjadi di sana. Keadaan seperti itulah kesempatan untukku membakar. Sepertinya tidak ada yang bisa mematikan api. Wisma Baima akan musnah di dunia persilatan. Anak itu tak lain adalah Sen Zong Yuan. Dia tertawa dan berkata, sudah terbakar semuanya. Paman Chu kita pergi. Walaupun merasa sedih sehingga Lu Ye Uel Won sampai ingin bunuh diri, tapi begitu dia melihat sendiri lautan api yang membakar Wisma Baima, dia tetap merasa kaget. Begitu dia digendong oleh Ma Zhaoling, tangannya dilemaskan. Ketika totokannya mulai terbuka, dia ingin melepaskan diri dari gendongannya. Tapi dia juga kaget karena di sana banyak asap. Dia merasa lemas di dalam gendongan di punggung Ma Zhaoling. Mereka bisa lepas dari lautan api, bau asap sudah tidak tercium tapi tiba-tiba dia mencium bau yang lainnya. Bau seperti ini belum pernah dia rasakan sebelumnya, karena itu dia merasa aneh. Bau ini bisa membuat hati bergetar juga sangat aneh terasa di hidungnya. Bau ini terasa enak dicium, dan bau ini juga sangat menggoda. Dia menarik nafas panjang untuk mencium bau ini, semua benar-benar membuat hatinya bergetar, bersamaan dengan itu aja dia sudah memerah. Karena dia tahu bahwa bau itu berasal dari tubuh Ma Zhaoling. Mungkin yang biasa tertulis di dalam buku-buku, bau itu adalah bau khas seorang laki-laki. Pikiran Lu Ye Uewon memberitahu kepada dia agar dengan cepat menjauhkan diri dari bau ini, tapi dia juga tidak rela meninggalkan bau ini.